Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya PS Kuncoro, Ketua Umum Persatuan Pegawai PT Indonesia Power. Dalam memperingati hari buruh tahun 2020, semua buruh dan khususnya PLN Group menghadapi tantangan yang sangat besar. Antara lain, satu, munculnya wabah virus corona. Pandemi virus corona ini dampaknya sungguh besar dan bisa mengakibatkan krisis ekonomi, sosial, hingga kehidupan kita sehari-hari. Sebagian besar buruh atau pegawai PLN Group saat ini tidak melakukan walk home home dikarenakan untuk memastikan bahwa listrik tetap ada, bisa diakses dan diterima oleh semua masyarakat. Dua, munculnya drag RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Kami, Persatuan Pegawai PT Indonesia Power, menentang disahkannya RUU Cipta Kerja, di mana di dalamnya akan mengatur tentang ketenaga kerjaan dan ketenaga listrikan, karena bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Saat pandemi virus corona ini, PLN Group memberikan sumbang sinya untuk masyarakat, melalui program listrik gratis dan diskon selama 3 bulan untuk pelanggan 450 dan 900. Oleh sebab itu, krisis ini mengajarkan kepada kita semua, bangsa Indonesia, pentingnya layanan publik, seperti PLN Group, yang merupakan perusahaan negara, tidak boleh diunbanding, dan diprivatisasi. Dan kita juga mendukung program PLN, untuk menegosiasikan kontrak pembangkit listrik swasta, dan kontrak bahan bakar untuk pembangkit listrik PLN Group. Karena saat ini, kontrak-kontrak tersebut adalah perwujudan dari liberalisasi sektor kelistrikan di Indonesia. Maju Indonesia, listrik murah untuk rakyat. Selamat hari buruh. PPP bersatu. PPP maju. PPP sejahtera. Salam solidaritas.